Dan kita dengar coba, ada telpon? Masuk? Halo? Halo? Halo, selamat siang. Dengan siapa ini dan di mana? Aku Karina dari Tanggerang. Oke, selamat siang Karina. Karina, ini kan pemerintah sudah mengumumkan kenaikan transportasi ya, termasuk juga ojol. Nah, gimana nih? Sebagai, pasti pengguna ojek online ya, dan angkutan umum? Iya, aku emang pengguna ojek online dan angkutan umum untuk transportasi sehari-hari. Ini kalau boleh tahu kuliah atau kerja atau apa ini? Aku sekarang kuliah sih, tapi lagi magang. Oh, baik kuliah. Gimana nih dengan kenaikan tarif ojek online sekarang? Kalau menurut aku sih, sebenarnya nggak apa-apa tarifnya naik. Karena menurut aku ojek online itu helpful banget buat aku yang, aku emang lebih milih commute dan naik ojek online untuk magang dibandingin naik kendaraan pribadi. Tapi, asalkan sih yang didapat sama driver tuh juga naik. Karena sebelum kenaikan harga ini, yang aku perhatikan itu, fee yang didapat driver itu kecil banget dibandingin sama fee yang masuk buat penyedia layanan ojek online-nya. Jadi, kalau emang tarifnya naik buat tujuannya untuk kepentingan para driver sih, aku nggak masalah. Iya, jangan sampai nanti kenaikannya malah menguntungkan perusahaannya ya. Betul. Emang selama ini, kalau biasanya kalau naik ojek online itu, ongkosnya itu sekitar berapa? Biasanya dengan dari rumah ke kampus gitu. Kalau misalkan aku dari rumah ke stasiun kereta itu bisa Rp20.000 sampai Rp25.000. Berarti kalau sekarang ada kenaikannya bisa jadi Rp25.000 atau Rp30.000 ya? Iya. Biasanya kan jasa bawahnya itu kan Rp2.000 per kilometer. Atasnya Rp2.500 per kilometer. Berarti kalau biasanya itu Rp20.000 itu berarti berapa kilo itu ya? Berapa ya? Mungkin sekitar Rp5.000 atau Rp5.000 sampai Rp7.000. Iya, kalau biasanya Rp9.200.000, kalau Rp4.000.000 kan biasanya Rp9.200.000 sampai Rp11.000.000. Terus biasa jasa bawahnya juga ya naik ya? Iya. Baik. Betul. Kalau misalnya kenaikan kan tidak hanya ojek online aja, ada angkutan umum. Pengguna angkutan umum juga enggak? Aku biasanya naik angkutan umumnya Transjakarta sih, bukan yang angkot gitu. Nah, kalau ini kan beberapa angkutan umum kan juga termasuk Transjakarta, kalau enggak salah ya naik juga. Nah, kira-kira ini mau minta tambahan uang saku lagi atau sudah cukup atau gimana nih? Mungkin kalau misalkan naik sebuah, iya sih minta tambahan uang saku lagi ya, karena kan namanya anak magang. Anak magang ya? Jadi kalau misalnya satu hari itu biasanya pengkosnya berapa sih? Satu hari itu aku ongkosnya sampai pulang pergi itu biasanya Rp100.000 sih, jadi lumayan. Oh, Rp100.000 ongkosnya aja ya? Iya, untungnya aku enggak WFO tiap hari sih. Berarti kalau Rp100.000 kenaikannya bisa berapa ini? Kalau bisa jadi Rp120.000-Rp130.000 berarti ya? Iya, mungkin Rp130.000-Rp130.000. Oke. Tapi sebagai pengguna angkutan umum, kesimpulannya setuju atau keberatan atau setuju dan mendukung pemerintah? Atau setuju dengan catatan lebih banyakin lagi buat tukang ojeknya atau tidak setuju? Ya, aku setuju asalkan buat driver online-nya ya lebih banyak lagi aja gitu. Baik. Terima kasih Deswita. Kita coba lagi ada penelpon lainnya enggak nih? Halo? Oh, kayaknya enggak ada deh. Baiklah MG Listener, kayaknya kita masih menunggu hari ini masih tanggal 7 September. Artinya masih ada 3 hari lagi sebelum pemberlakuan tanggal 10 September nanti berlakuan kenaikan tarif ojek online atau ojek daring.